Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak Saya Desri Suryani, CGP Angkatan 11 Kota Bekasi Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan Koneksi Antar Materi Modul 1.3 Visi Guru Penggerak Pada koneksi Antar Materi Modul 1.3 ini Terdapat pertanyaan pemantik yaitu Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik Dalam mewujudkan filosofi Kihajar Dewantara Dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya Dengan paradigma inquiry appreciative atau IA di sekolah Bapak Ibu Menurut pemahaman saya, seorang pendidik haruslah menjadi contoh teladan bagi anak didiknya Sesuai dengan filosofi Kihajar Dewantara yaitu pendidikan Yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak Mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman Kemudian agar dapat memberi pendidikan yang menuntun Maka seorang pendidik harus memahami dengan sepenuh hati Dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila Ada pun ke enam dimensi profil pelajar Pancasila yaitu Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia Berkebinakaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru Memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid Maka dapat menggunakan pendekatan Inquiry Appreciative atau IA IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan Di tempat saya mendidik yaitu di SMK Negeri 1 Kota Bekasi Siswa pada umumnya telah memiliki HP Yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber materi dan media pembelajaran Namun siswa perlu diingatkan bagaimana menggunakan HP secara bijaksana Untuk itu saya mencoba mewujudkan paradigma Inquiry Appreciative melalui prakarsa perubahan Yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik Melalui pemanfaatan teknologi dan penanaman nilai-nilai pelajar Pancasila Diharapkan melalui prakarsa perubahan tersebut dapat mewujudkan peran pendidik Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid Dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman Serta dapat menciptakan profil pelajar Pancasila Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat Berdasarkan jawaban pertanyaan di atas Kedalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya Dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya Pada demonstrasi kontekstual visi guru penggerak Visi saya adalah Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna Yang berpusat pada peserta didik Melalui peningkatan kualitas pembelajaran Kompetensi GTK dan praktik pembelajaran interaktif Sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berpropil pelajar Pancasila Terserap di dunia kerja, berwirausaha, dan melanjutkan pendidikan Namun berdasarkan paradigma inquiry apresiatif Yang sudah saya rancang Maka visi tersebut saya revisi menjadi Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna Sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul, berakhlak, dan berwawasan global Melalui visi ini saya berharap Mampu menghasilkan lulusan SMK Yang berpropil pelajar Pancasila Terserap di dunia kerja, berwirausaha, dan melanjutkan pendidikan Demikianlah video koneksi antarmateri modul 1.3 ini saya paparkan Semoga menjadi bagian dari inspirasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh